Bagi teman-teman yang bertanya, kenapa saya sudah memiliki AdSense? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu lagi dengan saya di sini, Hamzah Fensuri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai AdSense Seluler. Pada tanggal 24 April 2020, saya mendapatkan email dari AdSense atau Google tentang perubahan pada AdSense Seluler. Yang mana AdSense Seluler ini akan dihapus secara permanen di HP teman-teman, baik itu di Play Store maupun di Apple App Store. Nah, bagaimanakah selanjutnya kita bisa melihat penghasilan kita dari AdSense? Sebelum kita masuk pada bahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, ingin belajar dan sama-sama berdiskusi berkaitan dengan YouTube atau menjadi seorang YouTuber pemula atau konten kreator, jangan ragu lagi untuk mensubscribe channel ini. Mari kita sama-sama mengembangkan channel kita hingga sukses ke depannya. Baik, kita masuk kepada bahasan tentang Google AdSense Seluler. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada bulan April saya mendapatkan email dari AdSense yang isinya sebagai berikut. Kami baru saja meluncurkan antarmuka halaman beranda dan pelaporan web responsif baru untuk Anda sebagai bagian dari komitmen kami untuk memberikan pengalaman seluler yang lebih baik sepanjang tahun 2020. Kami juga telah berhenti mendukung aplikasi seluler AdSense. Jadi artinya di sini, jika teman-teman cek pada Play Store ataupun Apple App Store, jika teman-teman ketikkan Google AdSense, maka yang keluar adalah Google Ads. Google Ads itu berbeda dengan Google AdSense. Saya sudah cek pada Play Store, saya ketikkan AdSense, maka yang keluar adalah AdSense atau Google AdSense. Yang mana itu adalah aplikasi untuk mempromosikan channel kita atau blog kita. Selanjutnya, apa artinya bagi Anda? Di sini ada dua penjelasan yang diberikan oleh AdSense. Yang pertamanya yaitu, aplikasi seluler AdSense tidak lagi tersedia untuk di-download dari Google Play dan Apple Play Store. Bagi pengguna yang telah menggunakan aplikasi seluler AdSense, Anda masih dapat menggunakannya saat ini. Tetapi aplikasi tersebut tidak akan dapat digunakan lagi beberapa bulan. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat memaknai bahwa kita hanya bisa mengakses AdSense pada Google Chrome atau pada web browser yang kita gunakan. Nah, bagi teman-teman yang belum terbiasa menggunakan web browser, silakan biasakan mulai saat ini. Sesuai dengan janji Google, Google akan memperbaiki atau memberikan layanan yang responsif pada laman webnya. Kita lanjut kepada yang kedua. Sekarang Anda dapat menggunakan laporan AdSense dan kartu halaman beranda baru yang menawarkan pengalaman responsif di perangkat seluler yang lebih cepat dan lebih mudah digunakan. Itu penjelasan dari pihak Google berkaitan dengan penghapusan AdSense seluler. Menarik sekali kita bahas, setelah saya mendapatkan email dan membaca penghentian layanan tersebut, saya langsung melipir ke Google Chrome. Saya langsung ketikkan AdSense dan saya login dengan akun saya, saya mencoba pengalaman baru tersebut di Google Chrome. Tetapi, saya mendapatkan sedikit kendala karena saya masih merasakan kemudahan pada AdSense seluler. Pada Google Chrome, saya masih belum bisa beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang diberikan. Terdapat banyak perbedaan antara AdSense seluler dengan AdSense pada web browser yang pada Google Chrome. Salah satunya adalah tentang penghasilan kita. Pada AdSense seluler, penghasilan kita ditampilkan secara rinci. Mulai penghasilan hari ini, penghasilan kemarin, penghasilan satu bulan kemarin, dan penghasilan selama ini. Itu ditampilkan secara rinci. Tapi, pada AdSense web browser, saya agak kesulitan melihat penghasilan saya. Mungkin ini adalah salah satu bentuk adaptasi yang harus saya sesuaikan pada tahap selanjutnya. Seberapa responsifkah AdSense pada web browser itu? Untuk kecepatan akses AdSense pada web browser, saya acungkan jempol karena itu sangat cepat sekali dan responsif. Aplikasi pada web browser tersebut ditampilkan sesuai dengan rasio layar kita tentunya. Karena sebuah template yang responsif itu pada intinya sifatnya seperti itu. Bisa menyesuaikan ukuran layar kita dengan aplikasi atau alamat URL yang kita cari. Tapi tidak semua dari AdSense pada web browser itu responsif. Kita baru hanya disuguhkan halaman yang responsif baru pada taksiran penghasilan kita. Belum pada cara kita mengatur iklan atau laporan atau yang lain-lainnya. Untuk setting iklan atau kita ingin menambahkan iklan atau kita ingin membuat iklan baru pada AdSense, kita masih dibawa kepada laman desktop. Artinya, laman desktop ini kita perlu men-zoom aplikasi atau item-item yang kita ingin klik. Nah, ini tentunya akan dikembangkan lagi oleh Google untuk diperbaiki agar setiap-setiap menu yang ditampilkan pada AdSense web browser itu bisa responsif semuanya. Tidak hanya pada taksiran penghasilan saja atau estimasi penghasilan saja. Sejauh ini, saya nyaman saja menggunakan AdSense pada web browser. Karena untuk sekedar melihat penghasilan, saya sudah sangat puas sekali. Karena pada waktu tertentu, tentunya kita ingin ngecek dong penghasilan kita berapa. Dan kita langsung saja mengetikkan URL-nya dan langsung masuk kepada menu penghasilan. Bagi teman-teman yang bertanya, kenapa saya sudah memiliki AdSense? AdSense, sedangkan pada channel YouTube ini saya belum memiliki seribu subscriber, apalagi 4 ribu jam tayang. Saya sudah memiliki Google AdSense itu selama 3 tahun belakangan dan sudah juga memiliki penghasilan tapi bukan dari YouTube. Nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang tidak kebagian aplikasi AdSense Seluler ini, silakan biasakan memakai web browser untuk AdSense. Tentunya seiring berjalan waktu, kita akan terbiasa dengan layanan-layanan yang diberikan oleh AdSense pada web browsernya. Tetap semangat teman-teman, mari kita terus berjuang untuk meningkatkan channel ini. Dan kita ucapkan selamat tinggal kepada AdSense Seluler dan selamat datang kepada AdSense Web Browser. Tentunya ini adalah gebrakan terbaru dari Google untuk memberikan layanan-layanan yang mudah dan responsif untuk kita akses. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat bertemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.